Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, balik lagi di Yulia Channel Kabar terbaru hari ini Jadi nikah bulan depan, Atta Halilintar akan bawa Aural Hermansyah ke Malaysia Namun Chris Dayanti belum dikasih tau Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya yang belum subscribe channel ini Silahkan klik tombol subscribe di bawah ini ya guys Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan Jika ada info-info terbaru dari channel ini Tak lupa mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah selalu mendukung channel ini untuk terus berkembang Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan berita-berita selanjutnya Oke guys, langsung aja simak sama-sama beritanya Berita kali ini mimin kutip dari jvnn.com Jakarta Pasangan kekasih Aural Hermansyah dan Atta Halilintar tengah sibuk mempersiapkan rencana pernikahan mereka Atta Halilintar mengaku Seperti diketahui Aural Hermansyah dan Atta Halilintar memang telah mengumumkan rencana jadwal pernikahan Setelah sempat tertunda, keduanya akan melangsungkan akad nikah pada tahun ini sebelum masuk bulan suci Ramadan Kami akan menikah insya Allah semoga tidak ada halangan sebelum Ramadan Jelas Atta Halilintar baru-baru ini Ya, pernikahan mereka jatuh pada tanggal 21 Maret 2021 Merupakan sebuah akad dulu ya guys Namun dibalik ke rencana tersebut Ada berita terbaru lagi nih guys Belum tahu rencana pernikahan Aural Hermansyah dan Atta Halilintar Chris Dayanti yang ngomong siapa Aural Hermansyah dan Atta Halilintar dikabarkan akan segera menikah Chris Dayanti ternyata belum tahu Apakah mereka sudah meminta restu? Pasangan selebritis Aural Hermansyah dan Atta Halilintar dikabarkan akan menikah beberapa bulan lagi Bahkan Aural Hermansyah dan Atta Halilintar menyebut mereka akan menggelar penikahan sebelum hari raya Idul Pitri tahun ini Akan tetapi Aural Hermansyah belum buka pembicaraan akan menikah dengan Atta Halilintar Kepada ibu kandungnya penyanyi yaitu Chris Dayanti Chris Dayanti mengaku tidak tahu kalau putri sulungnya akan menikah dengan Atta Halilintar sebentar lagi Wah anaknya Aural Hermansyah belum bilang kata Chris Dayanti ketika ditemui di Kem Klinik Bayi Dr. Chan di Puri Kembangan, Jakarta Barat Chris Dayanti tidak mengetahui alasan Aural mengapa tidak meminta izin kepadanya lebih dahulu Sebelum memutuskan untuk menikah dengan Atta Halilintar Lantas apakah istri Raul Lemos dan juga anggota DPR RI praksi partai PDIP itu merestui pernikahan Aural Hermansyah Dengan Atta Halilintar Loh ini yang ngomong siapa? Ungkap di BAPOP Indonesia itu seraya tertawa Meski tidak menegaskan merestui atau tidak Chris Dayanti memastikan akan terus mendoakan putrinya Aural Hermansyah atas semua keputusannya Ya didoakan saja dah makasih ya ujar Chris Dayanti Senada dengan Chris Dayanti, ibu sambung Aural Hermansyah, juga Asanti Mengaku kalau kekasih Atta Halilintar itu belum bicara soal rencana pernikahannya Jujur belum tahu karena kami berdua juga gak tahu nikah di tanggal berapa Kami tanya belum kata Asanti ketika ditemui di kawasan Sudirman Jakarta Pusat, Sabtu 31 Januari 2021 Namun guys, setelah kita ketahui dan telah digembur-gemburkan oleh pasangan Heath ini Yaitu Atta Halilintar dan Aural Hermansyah Bahwa mereka akan segera menikah bulan depan Yaitu tanggal 21 2021 ya guys Tepatnya mereka akan melaksanakan akad dahulu Kalau resepsi mereka belum dapat membocorkannya Jangan lupa doakan yang terbaik Selalu doakan yang terbaik untuk pasangan Atta Halilintar dan Aural Hermansyah Mudah-mudahan acara, rencana, segalanya dilancarkan oleh Allah SWT Dan semoga perjalanan Atta Halilintar dan Aural Hermansyah Untuk meminta restu kepada orang tua Atta Mereka dapat berjalan lancar Tiada pun satu halangan dan selamat sampai tujuan Oke guys, berita kali ini Mimin cuma bisa kasih info segitu dulu Terima kasih bagi yang sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton